SMP Pius Bakti Utama Gombong menggelar kegiatan open house yang bertajuk Pigo Food Super Squad, Sabtu 6 Mei 2023. Dalam kesempatan tersebut, siswa melakukan pengolahan limbah dapur untuk pembuatan ekoenzim serta sabun dari minyak jelantah. Ekoenzim merupakan larutan atau cairan multifungsi yang dihasilkan melalui proses fermentasi dari campuran sisa sampah organik seperti buah-buahan dan sayuran, serta gula merah tebu dan air. Kegiatan merupakan hasil belajar selama satu bulan terakhir ini dalam rangka pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau PERIMA. Kepala SMP Pius Bakti Utama Gombong Valentina Purwasari menjelaskan, kegiatan ini diawali dari kepedulian SMP Pius Bakti Utama Gombong terhadap sisa-sisa makanan dan limbah dapur yang ada di rumah masing-masing. Nah hari ini adalah puncak acara dari P5 itu, mereka ingin berbagi informasi kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada siapa saja yang menghadirinya bahwa kita bisa melakukan sesuatu nih untuk menyelamatkan dunia. Kita mulai dari diri kita dengan menghargai makanan yang kita konsumsi atau memanfaatkan limbah-limbah dapur, limbah-limbah makanan organik menjadi suatu yang bermanfaat. Mereka memilih untuk membuat ekoenzim dari limbah-limbah dapur organik, kemudian juga membuat sabun dari minyak jelantah, minyak jelantah itu limbah-limbah dapur yang sangat sulit diguraikan tapi bisa mereka buat jadi sabun. Lalu kegiatan prosesif, mereka mengajak, ayo dong kita ngawetin makanan, mereka buat selai, mereka buat manisan, buat asinan, buat tape. Harapannya itu juga salah satu solusi supaya makanan tidak segera menjadi limbah. Dengan kegiatan tersebut diharapkan siswa dapat ikut serta menyelamatkan bumi dengan mengurangi sampah di bumi.